Anak kembali di seputar Ranyu Siang profesi vlogger. Kini banyak di lirik, namun menjadi vlogger dibutuhkan konten yang menarik. Seorang petugas pemadam kebakaran membagikan konten vlog saat bertugas, bahkan sejumlah kontennya menjadi viral di Medsos. Dicaci warga saat bertugas menjadi salah satu resiko yang harus ditanggung petugas pemadam kebakaran. Pantang pulang sebelum padam, menaklukan komparan api sudah menjadi tugas mereka meski nyawa menjadi taruhannya. Namun tak jarang warga yang panik kerap menilai pemadam kebakaran lamban dan penakut. Padahal warga tidak tahu ada prosedur yang harus dijalani petugas. Menyadari ketidaktahuan warga, seorang pemadam kebakaran di Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Utara berinisiatif menjadi vlogger. Melalui channel Youtubenya, Fikri Noval, mengajak warganet melihat dari kacamata petugas agar paham beratnya tugas yang ada di pundak mereka. Bagaimana sih kinerja pemadam kebakaran itu? Bahasanya menjadi seorang pemadam kebakaran itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Kita itu sama seperti masyarakat, manusia biasa ya, bukan manusia anti api seperti yang masyarakat bilang kalau kami itu mempunyai baju anti api gitu. Konten vlog yang berbeda dibandingkan vlogger lainnya membuat channel Youtube Fikri disukai warganet. Tanya itu, saat konten vlognya viral, rekan kerjanya termasuk atasannya pun senang saat warga mulai memahami beratnya pekerjaan mereka. Masyarakat itu kan masih belum memahami apa sih tugas pemadam seperti apa. Nah itu yang mungkin dengan adanya mudah-mudahan dengan adanya vlogger yang viral, yang dibuat, ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saat panggilan darurat mereka terima, Fikri juga mempersiapkan kamera vlog yang menempel di helmnya. Pantang pulang sebelum padam, pertarukan nyawa mereka untuk tugas berat di pundak mereka. Pemisar rupanya tidak mudah tugas sebagai seorang pemadam kebakaran. Dan inilah tugas atau fungsi dari seorang Fikri Noval yang merupakan seorang pemadam kebakaran, yang juga sekaligus seorang vlogger. Tentunya untuk mengedukasi masyarakat bahwa pemadam kebakaran juga memiliki SOP untuk menyelamatkan masyarakat. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Sutrisno, Ayo Selaporkan.